Intro Yo, what's up guys? Welcome back to Rainer Saya channel Manan memberikan home di hati kita Kalian setuju gak guys? Kalau hairstyle itu adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan masyarakat ya Baik itu cowok, itu cewek, mau orang muda, orang berkarir, segala macem Pokoknya hairstyle itu intinya nomor satu ya Jadi kita mau kemana? Pasti nata rambut dulu ya Dan bahkan ada beberapa pihak di sana Mereka tuh suka ganti-ganti hairstyle ya Bulan ini hairstyle A Bulan depan ke salon ganti rambut, eh ganti model rambut Jadi B ya ganti-ganti terus ya Dan hal ini ternyata juga diterapkan bagi artis aktor Hollywood ya Dan salah satunya di MCU Di sana ada satu artis yang kita perhatikan Dia tuh suka sekali ganti model rambut ya Di setiap filmnya Marvel tahunan ganti-ganti tuh kayaknya gak ada hairstyle yang sama ya Siapa lagi kalau bukan Scarlett Johansson aka Black Widow Natasha Romanoff ya Dia tuh dari filmnya pertama tahun jadul dulu Setiap ganti film rambutnya pasti beda lagi ya Dan kemarin yang paling mencolok waktu di Infinity War ya Rambutnya modelnya sudah beda, warnanya juga beda ya Dan sekarang kita akan lihat segera ya di Endgame nanti Di beberapa trailer kan kita sudah lihat first looknya dia with her new hairstyle ya Jadi modelnya baru lagi, warnanya baru lagi ya Jadi hari ini kita akan sama-sama review Black Widow Ini dia guys Marvel Legends 2018 Call Obsidian Build a Figure Black Widow ya Keren banget Dan anyway Black Widow ini datang di wave yang sama bersama Thor with the Stormbreaker Yang sudah gue review beberapa waktu yang lalu Anyway ini agak sulit berdiri guys ya Jadi gue harus pakai dynamic post Tapi so far untuk figure-nya keren banget Detailnya oke, aksesorisnya juga menarik Jadi langsung aja kita lihat aksesoris yang dia dapat Setelah itu lihat lebih dekat si Black Widow Pertama-tama kita dapat dua rechangeable hand ya Yang pertama ada weapon gripping hand dan juga invested hand Jadi ini dia lagi full pakai glove ya guys Dan menurut gue detailnya not so bad Dan ini mungil tangannya ya Karena karakter cewek Ini gue suka dia gak letoy Jadi material plastiknya bagus Jadi nanti kalau dia grip weaponnya bakal bagus banget Dan yang invested hand oke banget Dan cara pasangnya gak sulit Langsung aja dicolok disitu ya Seperti Ya gitu Dan seperti ini Dan berikutnya kita dapat Pasang senjatanya Black Widow ya Gue gak terlalu tahu namanya ini apa Pokoknya Black Widow terkenal dengan senjata yang model seperti ini ya Dan ini keren banget guys Untuk perpaduannya ini ya Jadi belang-belang gitu kesannya Tapi keren banget sih Dan dia kalau dibilang kaku-kaku Tapi ya tetap agak bisa lo tekuk-tekuk gitu ya Tapi kayaknya software materialnya sudah cukup bagus Dan ini keren banget kita bisa satukan seperti ini guys ya Jadi disini tuh ada lubangnya Nah disitu ada itunya Jadi bisa dipasang kayak gini Jadi dia kelihatan lebih panjang gitu ya Keren banget Dan untuk cara pasangnya juga gampang ya Misalkan kita ambil salah satu Kita taruh aja yang di weapon gripping hand Nah seperti itu Dan dia bisa hold dengan cukup bagus ya Jadi gak akan jatuh-jatuh Dan kalau misalkan mau panjang kayak gini Juga keren banget sih Kita coba ya Nah seperti itu guys Dan ini juga tetap dia bisa hold dengan sangat bagus kok ya Gak jatuh-jatuh kok Senjata berikutnya kita dapat Apa ya ini namanya Pembak juga kayak gini Atau apalah gak tahu Ini menurut gue Ya not too bad sih Ya plastik Ya ini kecil banget guys ya Jadi hati-hati hilang Untuk cara pasangnya sih Ya biasa sih Gitu doang sih Terus ini gue sukanya kenapa Karena dia bisa dipouch disini guys ya Jadi di pahanya dia ini ada pouch Jadi caranya kita selipin di Kebalik Nah gini Nah seperti itu Tapi sayang sekali ya Ini pouchnya soft Ya soft banget Jadi Dia gak bisa grip ini dengan baik Ya Cuman Cuman gitu Cuman menurut gue ini kurang safe sih Kurang safety ya Jadi Teman-teman hati-hati Kalau memang sudah dipostor seperti ini Perhatikan benar-benar ya Kedua senjata ini Jangan sampai Jatuh dan kita gak tahu Kehilang Misalnya kesapu atau gimana gitu Sayang sekali ya Tapi ini Ya ini gak Gak aman sih menurut gue sih Tapi untuk desainnya keren ya Kreatif banget Kita bisa storage Senjatanya di pouch Di pahanya Ini gue suka Sebetulnya suka Cuman gue harap Dia lebih Apa ya Lebih aman gitu loh guys Ya ini Coba lo lihat Bisa ditekuk-tekuk kayak gitu Jadi itu gak kerasa Dia bisa jatuh gitu kan Hilang Sayang banget ya Jadi sekali lagi gue ingatkan teman-teman ya Ketika kalian mainan sama senjata yang kecil ini Hati-hati Jangan sampai hilang Dan ini dia guys Health Clubnya Scarlett Johansson Menurut gue gila sih ini Foto Real Technology-nya Keren banget Dia persis sih ya Matanya bagus Ekspresi wajahnya juga dapet Dan Hairstylenya ini Menurut gue juga oke sih Dia potong pendek gitu Terus ada poninya Warnanya juga bagus sih Blondnya gitu Keren banget Ini tapi gak blonde juga Juga agak putih warnanya Tapi gue suka banget ya Hairstylenya Ya kayak mantan gue ya 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 no 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 bumper anymore ya Oke Tapi beneran guys ya Mirip sama Hairstylenya Matan gue beberapa tahun yang lalu Dan oke Kita masuk ke kostumnya Ini dia lagi kayak Pake vest gitu ya Pake rompi Warnanya bagus ya Abu-abu Lalu dalamnya hitam Tapi Ada beberapa teman Diluar sana itu Kayak kurang suka sama Desain kostumnya Black Widow Di Infinity War ini Ya Kalau Gue pribadi sih Gak masalah sih Keren-keren aja Kali ini dia pake rompi Jadi fashionable banget Tapi Ya Let me know ya Just Leave your comment below ya Kalian suka atau enggak ya Dan ini Soft bahannya Ya Gak masalah Untuk detailnya Kantong-kantong Selerekan segala macam Ini oke sih Menurut gue Gak masalah Ya Ini punggungnya bagus Untuk lengannya Ya standar sih ya Tapi Lekukan-lekukan Lengan bajunya Ini bagus Ya Not too bad Dan anyway Ini bisa dilepas guys ya Face-nya Ini disini Lo bisa tarik gitu aja Jadi lo bisa copot ya Tapi Ya Kalau gue sih Lebih suka Skyljonsen yang pake kostum Seperti ini ya Jadi Gimanapun juga Ketika gue display Juga pasti seperti ini Toh di filmnya Dia juga selalu pake rompi Guys ya Dan kita mulai turun Ke bagian sini Nah ini pouch-nya tadi Ya Dan ini pouch-nya beda ya Tadi gue lupa mention guys Jadi kalau ini kayak Cuman di grip gitu doang Ya Jadi bawahnya sini tembus Tapi kalau yang sini Bener-bener Bener-bener Mentok sampai sini Jadi itunya Gak bolong guys ya Menurut gue detailnya oke sih Ini strap-nya ya Yang melingkar di pahanya Not too bad Ini bagian bawahnya Ringkel-ringkel semua Cerana ini Kelihatan banget Ya Untuk bootnya Oke sih menurut gue Ya Not too bad sih Cuman sayang sekali guys ya Dengan model boot seperti ini tuh Susah banget Nyuruh dia berdiri Jadi Kalau kita pose dia Yang cuman berdiri ya Kita harus bersabar Untuk cari Angle yang pas Supaya dia bisa berdiri dengan baik Anyway Untuk artikulasinya Kepala dia bisa naik segitu doang guys ya Karena mungkin atap kena rambut Untuk ke bawahnya dia segitu Lalu side to side Dan ada pivotnya sedikit-sedikit Ya Not too bad Untuk lengannya dia bisa naik Mentok segitu guys Lumayan jauh sih oke Kemudian 360 Ya Di sini ada rotation Kemudian single joint Ya Lalu tangannya Turn side to side Dan hinge up and down Ya Untuk torsonya ini Sebetulnya ada artikulasinya guys ya Tapi karena-karena ada face-nya Dia agak sulit Ya Agak sulit dianungin Tapi bisa sih sebetulnya Dan Dia ada pivotnya gak ya ini Oh kayaknya gak ada sih Tapi Oh iya ada-ada Ada pivotnya sih Rotation Dia frame-nya Oke sih Untuk wish-wifal gak ada Ya Untuk kakinya dia bisa ke samping Jauh guys Untuk ke depannya Oke Ke belakangnya Niatnya gak bisa sih Kemudian ada pertaikat disana Double joint at Nish Ya bootnya Naiknya banyak banget Ya Oke sih Kemudian Ke belakangnya juga banyak Kemudian ada ankle pivotnya Untuk tingginya Black Widow ini Sekitar 6 inch lebih sedikit guys Ini dia guys Ketiga karakter yang sama-sama bertempur di Wakanda Ya Disana ada Black Widow Captain America Dan juga Black Panther Gue bersyukur sekali memiliki tiga karakter ini ya Keren banget Postelnya keren-keren Dan kita lihat lagi bahwa Black Widow-nya ini Secara keseluruhan oke banget Detailnya bagus banget Dan gue suka Sampai jumpa Sampai jumpa di video berikutnya God bless Salam Mainan memberikan homenia di kita